Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memperingati Hari Nusantara di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Peringatan Hari Nusantara ini merupakan peringatan hari nasional yang diperingati di Nusa Tenggara Timur. Hari Nusantara ini merupakan perwujudan dari Deklarasi Juanda yang dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia Kedua. Peringatan ini ditandai dengan pelaksanaan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Zumbi Zola dan dihadiri seluruh unsur Forkopimda dan ratusan siswa. Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember ini dikukuhkan melalui Kepres No. 126 Tahun 2001 merupakan penegasan dan pengingatan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan untuk mempersatukan kembali wilayah dan laut Indonesia menjadi kesatuan yang utuh dan berdaulat. Dalam peringatan ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Saipudin membacakan pidato resmi kenegaraan wakil presiden. Republik Indonesia, bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersedih bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Saipudin mengatakan ke depannya akan menegakkan kedaulatan laut dan melaksanakan pemeliharaan lingkungan dengan melarang dan mengawasi alat-alat tidak ramah lingkungan. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan potensi dan komoditas laut dan perikanan Provinsi Jambi. Kita bagaimana menegakkan kedaulatan di laut, sudah itu kita melaksanakan memelihara lingkungan. Artinya salah satunya adalah kita melarang alat-alat yang kurang ramah lingkungan, yang bisa merusak hayati ikan, yang seayanya belum dapat ditangkap sudah ditangkap sehingga tidak ada keberlanjutan. Yang kedua kita juga menegakkan hukum di laut, membuat satu porum, sehingga nanti para nelayan kita bisa terlindungkan.